Intro Shalom adik-adik Apa kabar? Semua sehat-sehat kan? Kakak percaya dan kakak berdoa dari sini Semua adik-adik yang ada di rumah sehat-sehat semua Amin? Amin Kita harus tetap jaga kesehatan Supaya kita bisa melewati virus COVID-19 ini Sampai nanti semuanya berlalu Nah sebentar lagi Kita akan memulai ibadah kita Ibadah sekolah minggu Adik-adik mari siapkan hati Teman-teman adik-adik yang masih main-main Silahkan disimpen dulu mainannya Yang lagi main Mobile Legends, PUBG Segala macam main boneka disimpen dulu Setelah nanti ibadah kita lanjut lagi Supaya kita bisa fokus ibadahnya Amin? Amin mari kita berdoa Terima kasih Tuhan Yesus Kami mengucap syukur buat Kasih Tuhan di dalam kehidupan kami Yang masih memberikan kami kesehatan Kekuatan Bahkan kesempatan untuk beribadah Pada hari ini Tuhan tolong kami supaya kami bisa lebih mencintai Tuhan Dibandingkan apapun yang kami miliki Sehingga apapun yang terjadi di dalam kehidupan kami Kami semakin mengasihi Tuhan Terima kasih Tuhan Yesus Kami mau belajar firman Tuhan dan memuji Tuhan Di dalam namamu kami berdoa Haleluya Amin Mari semuanya kita siap-siap untuk bernyanyi buat Tuhan Ayo adik-adik semuanya kita bangkit berdiri Kita angkat tangan kita semuanya Kita goyang-goyangin Supaya santai Dan kita siap memuji Tuhan Sudah semua belum adik-adik? Coba kakinya sekarang Mana kakinya? Ayo Kak Gloh kita angkat ke depan Ayo kita ayun-ayun Habis itu kepalanya Mana kepalanya? Kepalanya digoyang-goyangin Aduh enak banget ya Kak Gloh Iya nih Kak digoyang-goyang ya kepalanya Awas ya jangan sampai pusing ya Yuk kita mulai pujian Ayo Kak Molly kita pujian Kakiku ke depan Tanganku ke depan Tanganku ke belakang Tanganku ke depan Dan digoyang-goyang Sambil bertepuk tangan Puji Tuhan Bersama-sama Kakiku Kakiku ke depan Kakiku ke belakang Kakiku ke depan Dan digoyang-goyang Sambil bertepuk tangan Puji Tuhan Bersama-sama Kepalaku Kedepan Kepalaku ke belakang Kepalaku ke depan Dan digoyang-goyang Sambil bertepuk tangan Puji Tuhan Bersama-sama Pinggangku Pinggangku ke depan Pinggangku ke belakang Pinggangku ke depan Ayo adik-adik Dan digoyang-goyang Sambil bertepuk tangan Puji Tuhan Bersama-sama Badannya Badanku ke depan Badanku ke belakang Badanku ke depan Dan digoyang-goyang Sambil bertepuk tangan Puji Tuhan Bersama-sama 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 Hebat semua adik-adik Pintar semua Semua pada puji-pujian Masih semangat kak Masih semangat dong Adik-adik juga pasti masih semangat semua Bener kan? Ya Tentunya pasti bener Yuk Kita mau naik gunung kak Kali ini Waduh Tapi Kalau kita naik gunung Badan kita mesti apa kak? Sehat dong Harus Betul Karena gunung tinggi Jadi kita mesti nanjaknya Kuat nih Lari Jalan Kita mesti sehat Makanya Kita harus Suka makan-makan yang sehat Ayo kak Moli Kita Kudaki-daki Kita naik gunung kak Kudaki-daki Daki-daki Gunung yang tinggi Ku turun-turun Turun-turun Turun Lambah yang dalam Ku melewati Langit Biru luas Membentang Yesus Bersertaku Di kanan Kau ada Di kiri Kau ada Di atas Di atas Dan Di bawah Kau ada Kasih senyumnya ya Adik-adik Di suka Kau ada Di luka pun Kau ada Karena kau Yesus Tuhan Sekali lagi kak Kudaki-daki Daki-daki Gunung yang tinggi Ku turun-turun Turun-turun Turun Lembah yang dalam Ku melewati Langit Biru luas Membentang Yesus Bersertaku Di kanan Kau ada Di kiri Kau ada Di atas Dan Di bawah Kau ada Sekali lagi Senyumnya Di suka Kau Ada Di duka Namun Kau ada Karena Kau Yesus Tuhan Karena Kau Yesus Tuhan Karena Kau Yesus Tuhan Kau Yeay Hebat Hebat Adik-adik Kita masih Semangat terus Memuji Tuhan Tapi Ini lagu Firman Tuhan Kudengar Pasti adik-adik Tau kan lagunya Kita nyanyi sama-sama ya Yuk Adik-adik Tangannya Dilipat Boleh Kita nyanyi Sama-sama Firman Tuhan Kudengar Firman Tuhan Kudengar Kutanam di hatiku Kuingin bertumbuh Kuingin bertumbuh Subur Dan berbuah Lebak Yesus Tolong Padaku Firman Tuhan Kudengar Firman Tuhan Kudengar 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 Yesus Tolong Yesus Tolong Padaku Ayo adik-adik Semuanya Kita lipat Tangan Kita tutup Matanya Kita mau berdoa Kepada Tuhan Ikutin Kaucep Berdoa ya Tuhan Yesus Kami sangat Senang Bisa Beribadah Di rumah Engkau Tuhan Kami beribadah Lewat rumah kami Masing-masing Tuhan Yang jagai Dan Tuhan Yang sertai kami Agar kami Bisa Mendengarkan Firman Tuhan Bisa Mengerti Apa Isi hati Tuhan Dan itu Menjadi Suatu Pembelajaran Yang baik Buat kita semua Terima kasih ya Tuhan Kami mau dengar Kami mau belajar Firman-Mu Haleluya Amin Eh Halo adik-adik Jumpa lagi di Ibadah kita Dan hari ini Kita mau dengar Firman Tuhan Tapi tunggu kakak ya Kakak lagi ambil napas dulu ya Karena kakak capek banget Soalnya kita abis Apa nih ada Kira-kira namanya Adik bisa tebak Iya Kau bener Raket ini Untuk main Badminton Atau Bulu Tangkis Kakak baru selesai Kakak baru selesai membulu Tangkis Tapi gak ada koknya kak Ya gak apa-apa lah ya Yang penting Olahraga Nah adik-adik Hari ini Kita mau belajar Tentang Bagaimana kita Merawat tubuh kita Kalau minggu lalu Kita udah belajar soal Bagaimana makan yang sehat Bagaimana makan yang bergizi Hari ini Kita mau belajar Bagaimana sih merawat tubuh Dengan cara bergerak Gimana coba Betul banget Dengan namanya Berolahraga Ya Olahraga Jadi olahraga itu Bisa banyak banget bentuknya Salah satunya ini Ada bulu tangkis Terus yang pake kaki Iya kan Apa tuh coba Tuh gambarnya muncul kan Nah Sepak bola Terus juga Yang main pake tangan Lempar kering Apa tuh namanya Bener banget Basket Nah Jadi banyak banget bentuknya Dan tubuh kita Memang dirancang Tuhan Untuk bisa terus bergerak Supaya kita lebih sehat Bukan hanya makan bergizi Enggak hanya makan yang sehat Tapi juga kita harus bergerak Supaya tubuh kita terlatih Nah Kalau kita lihat Alkitab Banyak banget Toko Alkitab Yang badannya sehat-sehat Buktinya mereka bisa lakukan hal-hal yang hebat Makanya sehat tuh penting loh Tapi kak siapakah contohnya Nah kakak sebutin ya Yang pertama Kalian pasti inget gak Cerita yang namanya Nuh 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 bangun apa Bahtra Iya kan Nuh bangun bahtra yang besar banget Nah coba adik-adik bayangkan Kalau Nuh Badannya encok-encok Terus gak sehat Batuk-batuk Pilek-pilek Ingusnya keluar terus Apalagi kalau sampai dia demam terus tiap hari Gimana bahtranya jadi Pasti gak jadi Kalau jadi jangan-jangan Bocor Kalau bocor tenggelam deh Ya Nah tapi itu gak terjadi ya Alkitab kan Nuh akhirnya membangun bahtra yang besar Dan bukan hanya besar Tapi juga kuat Itu karena Dia punya tubuh yang sehat Makanya dia bisa mengerjakan rencana Tuhan Yaitu membuat bahtra Nah bukan cuma Nuh Ada yang lain lagi Kalau teman-teman semua ingat Yang namanya Musa Musa juga orang yang kuat dan hebat Dia juga orang yang punya tubuh yang baik Buktinya apa? Buktinya dia bisa jalan Di padang gurun Selama 40 tahun Gak berhenti Gak pulang dulu Dia tetap di padang gurun terus Bayangin Kalau Musa sakit-sakitan Jangan-jangan Musa gak sampai ke Tanah Kanaan Musa nanti malah Di tengah jalan sudah Meninggal Meskipun memang Musa tidak masuk ke Tanah Kanaan Tapi Musa hampir masuk Itu berarti dia bisa menyelesaikan tugasnya sama Tuhan Nah ini juga orang yang hebat Dan jangan lupa Ada orang lain lagi Yang menunjukkan bahwa tubuh sehat itu penting Siapakah tukal kitabnya? Dia adalah Daud Nah pasti tahu semua cerita tentang Daud Daud itu raja yang hebat Tapi sebelum jadi raja Ingat Dia bukan seorang yang kaya Bukan orang yang luar biasa Dia cuma gembala domba Dia mengembalakan domba ayahnya di padang rumput Dimanapun berada yang bisa makan dombanya Dia kasih makan Nah tapi ketika dombanya lagi makan Tiba-tiba ada beruang Terus kalau ada singa Alkitab bilang Daud yang lawan Dia smash Sampai akhirnya beruang sama singanya kalah Nah bisa gak Daud kalahin singa adama beruang Kalau dia sakit-sakitan Dia loyo Lunglai tak berdaya Gak bisa kan? Nah makanya tubuh yang sehat itu penting banget Nah oleh karena itu teman-teman Kita harus menjaga tubuh kita Supaya terus sehat Alkitab katakan di 1 Korintus pasal 6 ayat 19 Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah baik roh kudus? Nah artinya tubuh kita ini adalah tempat Tuhan untuk mengerjakan rencananya Suatu hari Kalau Tuhan mau suruh kita apa Suruh kita ini Suruh kita itu Kita harus mengerjakannya Tapi Kita gak bisa mengerjakannya Kalau kita Sering jatuh sakit Nah oleh karena itu Kita harus jaga kesehatan dengan baik Selain yang minggu lalu kita katakan Harus makan yang sehat Yang bergizi Jangan makan yang gak sehat Kata bu dokter kan? Nah hari ini Kita belajar tentang Berolahraga Menggerakkan tubuh kita semaksimal mungkin Supaya badan kita sehat Dan Sel-sel dalam kita ini Terus dilatih Terus sehat Imun kita Daya tahan tubuh kita jadi kuat Olahraga membuat daya tahan tubuh kita menjadi kuat Jadi Jangan lupa untuk olahraga Karena olahraga juga pelayanan Itu menyenangkan hati Tuhan Oke Kita berdoa dulu sebelum kita Tutup firman Tuhan Kakak ajak kita melipat tangan sama-sama Tutup mata Tidak ada yang ngobrol kiri kanan Gak ada yang makan Atau main hp-nya Semuanya fokus karena kita mau ngomong sama Tuhan Tuhan Yesus Kayak bersyukur untuk kebaikan Tuhan Kalau hari ini kami boleh mendengar firman Kami mau sungguh-sungguh menjaga tubuh kami Karena kami tahu Tubuh ini bisa kami gunakan untuk melayani Tuhan Oleh karena itu Tuhan Kami tidak mau malas olahraga Kayak mau bergerak Kayak mau menjaga tubuh ini Supaya bisa menyenangkan Tuhan selalu Terima kasih Tuhan Kayak bersyukuran berdoa Haleluya Amin Halo adik-adik Nah tiba saatnya kita di waktu yang kita tunggu-tunggu Ayat hafalan Luar biasa ya Tadi sudah dengar firman sudah dengar pujian Sekarang kita menghafal firman Tuhan Firman Tuhan kali ini Ayat hafalan kita terambil dari 1 Korintus pasal 6 ayat 20 Sekali lagi 1 Korintus pasal 6 Ayatnya yang ke-20 Kirman Tuhan Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu Sekali lagi kakak ulang ya 1 Korintus pasal 6 Ayatnya yang ke-20 Kirman Tuhan Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu Amin Selamat menghafal Oh iya adik-adik Jangan kemana-mana dulu Sebentar lagi kita akan mengikuti aktivitas loh Aktivitasnya seru sekali Nyesal deh kalau ke adik-adik gak ikut Nah jangan kemana-mana Siap-siap di rumah Duduk yang tenang Duduk yang rapi Jangan ribut Jangan berisik Fokus Sama kakak disini Oke Selamat mengikuti Tuan isu berkati Hai adik-adik Kembali lagi bersama kak Elisa Untuk melakukan aktivitas Nah adik-adik Tadi sudah belajar Bahwa untuk mendapatkan badan yang sehat Kalian harus makan makanan yang sehat Nah tidak cuma makan makanan yang sehat Kalian juga harus berolahraga Supaya badannya tambah sehat Nah hari ini Kakak akan mengajak kalian Untuk membuat aktivitas Yang tentunya akan menyehatkan badan kita Nah pertama-tama kalian siapkan kertas kosong Atau kalau misalnya kalian punya akses internet Kalian bisa cari gambar telapak kaki seperti ini Gambar footprint di internet Nah setelah kalian dapatkan gambar ini Kalian gunting-gunting Menjadi bagian-bagian Seperti ini Untuk kaki kiri Dan juga seperti ini Untuk kaki kanannya Kalau adik-adik tidak punya printer di rumah Kalian bisa menjiplak kaki kalian Lalu digunting lagi Oke? Nah setelah kalian gunting Kalian bisa letakkan Telapak kaki ini Di lantai Dan kalian bisa ikut lompat-lompat Di pola-pola yang telah kalian taruh Nah kakak tunjukin ya contohnya Nah setelah kalian letakkan pola-pola kaki Ini terserah ya Bebas mau kalian taruh Kaki kanannya ada dua Atau dua-duanya juga ditaruh Atau kalian mau bikin belok Sampai satu rumah kalian penuh Itu boleh Bahkan kalian bisa Ajak adik kamu Atau kakak kamu Atau mungkin mama papa Untuk ikut barengan Nah cara mainnya sangat gampang loh Kalian sudah letakkan pola-pola kaki ini kan Lalu kalian lompat Sesuai dengan pola kaki Yang udah kalian taruh Sekarang kakak taruh dua nih di depan Kakak harus lompat Dengan dua kaki Yang pertama Kakak lompat dua kaki Lalu ada satu kaki Satu Eits Jangan sampai jatuh Lalu Eh satu kaki lagi di kanan Nah selanjutnya Ikutin terus Sampai polanya Selesai Nah adik-adik Dengan aktivitas ini Tidak cuma badan yang sehat Kita juga bisa Bekerja sama dengan Teman-teman yang ada di rumah Adik maupun kakak kita yang di rumah Oke Aktivitas kakak cukup disini Oh tunggu dulu Jangan lupa untuk membaca Truth Junior sama Truth Kids Nah Truth Junior dan Truth Kids Bisa kalian dapatkan di Tokopedia Search Truth Store Lalu kalian bisa minta bantu Mama atau Papa untuk membelikan Truth Junior atau Truth Kids Untuk kalian Nah adik-adik Kita sudah berada di penghujung acara Kita sama-sama berdoa Yuk lipat tangan tutup matanya Tuhan Yesus terima kasih Hari ini kami sudah menyelesaikan rangkaian ibadah kami Mulai dari pujian sampai aktivitas hari ini Tuhan Tuhan kami sangat bersyukur bahwa kami masih bisa Mengikuti ibadah ini Walaupun kami dari rumah masing-masing Tuhan kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tanganmu Biarlah apa yang terjadi boleh sesuai dengan keinginanmu Terima kasih Tuhan Haleluya Amin Oke adik-adik Sampai jumpa minggu depan Dadah 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 Terima kasih.